Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semua baik malam ini kita akan melakukan show-off perangkat jaringan RT RW net yang saya gunakan saat ini saat ini RT RW net yang saya gunakan ini memfasilitasi 12 buah rumah jadi masih sangat sedikit ya teman-teman jadi hanya untuk sharing pengalaman saja untuk malam ini dan kita langsung input saja perangkat jaringan yang saya gunakan saat ini Oke kita berpindah ke kamera depan ini sekarang kita berada di kamera depan ini disini saya menggunakan HTB dari netlink ada 123456 tujuh ada tujuh HP yang aktif yang terhubung melalui FO langsung ke rumah tetangga dan disini saya menggunakan sweet sweet 24 port dari HP yang seri ini seri gigabitnya jadi saya bisa mendukung sampai 1 gigabit dan saat ini saya menggunakan mikrotik seri RB750 GR3 jadi ada 5 port yang aktif saat ini dan satu port yang kedua ini masih nganggur dan disini saya menggunakan hampir semua yang saya gunakan saat ini saya menggunakan kabel cat6 dan beberapa masih menggunakan kabel cat5 sebenarnya kabel cat5 juga tidak ada masalah cuman saya sekarang lebih senang yang menggunakan kabel cat6 lebih awet sedikit ya teman-teman dan ada tiga buah rumah disini langsung saya tarik kabel LAN langsung yang ini itu langsung ke rumah tetangga jadi tidak lagi menggunakan kabel Epo itu untuk yang jaraknya dekat dan ada dua saat ini yang jaraknya jauh jadi saya menggunakan ini ini saya cuma bisa memperlihatkan adaptornya saja ini UBNT loko nanostation M2 jadi saya menggunakan UBNT loko dan saat ini untuk HTB nya ini memang suhu HTB ini sangat panas ya karena memang dia tidak mati 24 jam sehingga saya menambahkan satu ini kipas ini saya merakit sendiri kipasnya saya jejarkan menjadi tiga dan tinggal ditambahkan konektor jack power ini saya beli di Sopi harganya sekitar 2500 sampai 3000 baru kita masukkan power langsung ke adaptor adaptor ONT yang saya gunakan disini saya juga menggunakan kipas juga sama ini untuk mendinginkan untuk untuk mendinginkan mikrotik jadi mikrotik saya ini sangat Alhamdulillah untuk saat ini masih di bawah 28 derajat jadi masih sangat terkendali kecuali HTB ini yang sangat panas ini kalau dimatikan kipasnya ini casing besinya ini jadi hangat dengan ada kipas ini jadi lebih tahan ya teman-teman kita saya menggunakan kipas second bekas CPU ya beli di Sopi juga ini juga Alhamdulillah casingnya apa adem tidak tidak panas seperti suite yang yang kecil mungkin karena ini ada kipasnya juga dia menyedot dan mengambuskan ke sini jadi untuk saat ini Alhamdulillah masih sangat-sangat dingin adaptornya juga sudah penuh ini ada 7 adaptor untuk HTB oke